Berikutnya dari Situ Bondo, guna memberikan pembelajaran dan keterampilan di sektor pertanian, warga binan pemasyarakatan kelas 2B Situ Bondo mampu mengelola tanaman hingga merasakan hasilnya. Menariknya, Ketua Pengadilan Negeri Situ Bondo beserta Karutan membersamai ikut memanen hasil tanaman bayam tersebut. Rumah tanan kelas 2B Kabupaten Situ Bondo perlahan namun pasti terus melakukan berbagai macam aktivitas yang memperdayakan dan memiliki nilai kebermanfaatan yang dapat dirasakan secara berkelanjutan nantinya oleh sejumlah warga binan pemasyarakatan tentunya. Tambahan aktivitas produktif tersebut memang secara murni diinisiasi oleh Kepala Rutan sebagai wujud manifestasi menumbuhkan kemandirian di setiap warga binan berdasarkan kemampuannya masing-masing. Rudi Kristiawan selaku Kepala Rutan kelas 2B Situ Bondo mengatakan aktivitas kemandirian berupa pembelajaran pengelolaan lahan pertanian hingga manajemen penjualan hasil panen. Ia menambahkan bahwa dengan adanya binaan di bidang pertanian ini dapat mampu memberikan pebelajaran kepada warga binan pemasyarakatan dalam pengelolaannya. Baik, kami sore hari ini Jajaran Rutan Situ Bondo melakukan panen bayam yang ketiga kalinya dalam bulan Juni ini Sebelumnya sudah panen terus Ini panen yang ketiga kalinya dalam bulan Juni ini Kami lakukan kegiatan pembinaan pemandirian khususnya di bidang pertanian bercocok tanam kita berikan kepada seluruh warga binan pemasyarakatan Rutan Situ Bondo kita yang sudah kita pilih kita asesmen untuk bisa bekerja di ladang, di berandang yang sudah kita siapkan untuk ke depannya mereka bisa belajar bercocok tanam belajar bertani dan juga belajar dagang dan juga bayam yang kita tanam ini sore ini sudah ada penampungnya dari pihak ketiga tangkulak dari luar yang datang ke sini untuk membeli pertanian bayam kami dan juga hasilnya ini Insya Allah nanti akan kita bagi-bagi sebagian kita store ke kas PNBP sebagian lagi kita berikan insentif kepada para pekerja yang sudah bersusah payah menjaga tanaman ini tetap sebur setiap harinya dan juga sisanya kami masukkan ke kas BIMKAR untuk kemajuan kegiatan kerja atau BIMKAR Rutan Klas Lofis Dubondo menariknya dalam panen tanaman pertanian jenis bayam pada kali ini ia sengaja mengajak Ahmad Rashid Ketua Pengadilan Negeri Situ Bondo untuk ikut serta dalam melakukan pemanenan sehingga dengan panen bersama selain ini dapat mampu menemukan semangat di kalangan WBP Rutan Klas 2B Situ Bondo Dari Situ Bondo Jawa Timur Kairul Rahman, Nasional TV melaporkan